Intro Oke, kita akan masih melanjutkan pertarungan antara kedua tim di TTS, Teka Tegi Sulit Yang dimimpin sebuah desa namanya Bapak-Bapak Buka, punya kesempatan Kok salah ya? Sombong loh Bapak Kades Bapak Kades, apakah yang memimpin sebuah desa namanya Bapak Kades? Baik, Muhammad Syahid akan menjawab di belajar SMA dari Cirepon Silahkan Muhammad Syahid, jawabannya apa? Pakai huruf, soalnya yang namanya-namanya itu sedap Pasti pakai huruf, ada nama yang pakai angka Apa jawabannya? Muhammad Syahid, jawabannya adalah pakai huruf Namanya pakai huruf, soalnya kalau namanya angka semua kayak robot ya? Eh, kasih alamat, eh itu anak dong Cirepon Cirepon Berarti coba apa di bahasa ulang Pak Kades? Disambung sama pertanyaan itu Yang memimpin sebuah desa namanya pakai huruf Iya bener Betul Masa pakai rumus ya Pak? Nomor rumahnya pakai apa? Nomor rumahnya pakai apa? Nomor rumah ya angka Namanya nomor Aduh Logika dasar ya Pak? Gue malah waktur sama anak ini semudah ini pikirannya udah benceng loh Kantor kelurahan nih Ada yang mau ngurus kalian nyari siapa nih? Nggak Tak, 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 assalamualaikum gak ada pintu masuk aja Oh Iya Pak Duduk Ya, nyari siapa? Nyari masalah Pak Nyari masalah Pak Nyari mata saya punya masalah Pak Iya Sini urusan saya mencari palurah Pak Oh, di sini nggak ada Kepala desa, eh apa, di desa ini nggak dipimpin oleh Kepala desa dipimpin siapa pak? pakai huruf gimana pak? gimana pak? gimana? pelatihkan oleh camat pelatihkan oleh camat camat nih camat nih gua sebagai apa nih? kita sebagai pelatih desa ya pelatih siapa nih? camat pakai huruf desa Sukamaju shhh sebentar sebentar ini apa ini? pelatihkan pak pelatihkan apa? kepala desa kapan pemilihan? hampir gak ada serta kan? baru 2018 ini pelatihan pemilihan kapan? latihan pak anda inkonstitusional anda ya ini belum waktu itu udah main lantai-lantai latihan latihan siapa pak? latihan kelamaan masih setahun lebih nanti aja latihannya nanti buang-buang biaya juga kerja yang bener buat desanya temen gua bukan dibelain gua digituin lu belain dong biarin aja biarin aja lo temen gua katanya lo temen gua udah du gua dimalu-malu lu diamat nanti jadi kita kelihatan yang PA oke dan saya lagi selamat bikin kelihatan kayak lagi nenangin seweknya saya lagi selamat untuk siapa tadi pak? bapak Syahid pelajar SMA Cirebon anda mendapatkan 500 ribu rupiah yang telah dipotopajak dari WIB dan sekarang diuntik apa? eh diuntik aja jangan dikit-dikit aja pak nomor 2 2 pak kalau kita terhadap 4 kotak huruf U di kotak terakhir baik ini di negara ini ada 200 negara lebih ya di dunia ini ya negara yang ibu kotanya 5 pasti negara? peru maksudnya peru negara yang ibu kotanya 5 satu tu tu jawabannya 1 1 1 apakah jawabannya 1 kemarin? sw PlayStation tanggung dua semuanya keh hayat berbual sesuatu ketika leher gue apa kalau dia keren ya apa pick? gue ada ide ide apa? punya kita pisahin punya kita punya kita punya kita jangan sampai nyatu punya dia punya dia yang mana yang ini kan kotoran yang dari tempat saya tadi tuh ya yang mas tadi bisa jawab saya kan bisa jawab kan yang tadi sini kan saya juga bisa jawab kan enak banget nih kue bolunya mas gak pernah makan enak ya oh iya lupa jadi kayak bunga matahari ini mohon maaf ini gelasnya siapa? gelas mici pak ini beri kesempatan dia menipati juga iya dong pak asli pak yang ini patahin pak para yang ini pak biar aslinya hilang gak apa-apa saya menipati wah jolim pak jolim pak terhadap orang ini pak kasih dong sombong lu kasih 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 deh kasih kasih saya merasa saya merasa terganggu pak oh tempat anda terdoda eh kita main yuk kita main yuk yuk kita main yuk kita main yuk kita main yuk main apa? mainin prasandinya oke oke selamat untuk tim A oke selamat untuk tim A oke selamat untuk tim A jangan tapi dia nangis loh oke tim B mau pilih yang mana silahkan silahkan gak ada pilihan tujuh mendatar tujuh mendatar kita lihat ada tujuh kotak huruf K di kotak yang pertama pertanyaannya fauna ini lelang fauna iya binatang yang terkenal menghisap bunga di taman namanya pasti oke kita tunggu menur tiga dua satu kesebut pak kesebut pak kesebut apakah namanya pasti kesebut kesebut bukan bukan silahkan pertanyaan lagi ini kalau saya yang ngomong kesebut udah diprotes mati-matian bahasa apa pak kesebut itu dalam bahasa Indonesia itu disebut tersebut menyebut gak ada kesebut gitu ya pak sendirinya jawab suka suka ya mereka sendiri kesebut keausan keausan apakah namanya pasti keausan habis lomba lari dia kenapa emang udah ini ya udah berkarat ya nah tuh padahal maksudnya kehausan tuh ingin minum keausan itu kalau saya ngomong keausan pak sejak kapan pasti kena protes emang orang terbuat dari logam gesekan jadi aus kalau saya jawab tapi kalau mereka aduh ya paknya silahkan pak kita buka binatang yang terkenal menghisap bunga di taman namanya pasti kundang namanya juga terkenal binatang binatang yang terkenal menghisap bunga di taman namanya pasti kundang kan terkenal pak nama kundang tuh biasanya diidentifikasi manusia dan dia biasanya selebritis dan punya prestasi pak orang jadi mengenal dia bahkan lagu itu ada pak tapi gak pake nama kundang kumbang kumbang di taman bukan kondang kondang di taman gak ada kumbang pernah apa pak? terkenal anda tau kumbang? tau semua tau kumbang? tau semua tau kumbang? tau oh berarti kumbang itu kondang ya? ihh kenapa gak bapak kasih akhiran an? kondangan salah lagi saya kayaknya itu seolah-olah bapak tuh tempatnya salah ya pak tangan di atas tombol nilainya 150 biar langsung menang kalau jawab bisa pertanyaannya lima kota urut pertama D ini oleh-oleh yang kita peroleh dari Garut namanya tim A alhamdulillah dipencet dulu bener dong iya makanya jangan bener jangan adonan gimana pak? tadi pertanyaannya pak oleh-oleh yang kita peroleh dari Garut Garut ini nama daerah ya di Jawa Barat namanya dikit 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 dodol kan dikit nah gini bisa oleh kita bukan sebanyak loleh oleh-oleh yang kita peroleh dari Garut oleh-oleh iya bener udah peroleh ada kata perolenya kita dapet berarti kita dapet oleh-oleh yang kita peroleh dapet oleh-oleh yang kita dapet dikit gak bakal banyak lo dikasih namanya oleh-oleh ya kan? dapet juga bisa? ah dapet kan dapet dapet tiap tanggal berapa dapetnya? oke oke tiga coba pak tanya pak oleh-oleh yang kita peroleh dari Garut namanya namanya dapet silahkan dikit dikit kita kunci jawabannya tim B apa jawaban tim B? maaf ngobrol sama adik lo ini dapet ya dapet dong kan oleh-oleh yang setelah saya mikir sekian lama pak pake jawaban fikir awas lo ya 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 emang itu kita berunding pak debat kan dari tadi gimane lu debat sama di iya bukan sama gue adiknya kita putusin dapet deh pak dapet pak dapet pikir ambil pak baik dari awal udah ini tidak ada aturan yang tidak ada aturan yang mengelarang mengambil jawaban dari siapapun yang belum digunakan lawan emang ada yang ngelarang si cepet malu aja pak itu jawaban semua orang kata-kata dapet udah umum ya iya umum ya iya umum ya pak yang marah pak yang marah pokok marah sih pak jangan marah pak harusnya kan kena yang marah iya iya pak iya lho wah jatuh ya pak Dodol ya pak buruknya jatuh oleh-oleh ya tim A menjawab dikit tim B menjawab dapet jawabannya lho yang kita peroleh dari Garut namanya dapet iya 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 Ini buat dapet Tadi kamu jawab apa? Dikit Bukannya dikit itu nilai kamu Oke selamat untuk tim B Selamat dikunjungi kesempatan Yang penting punya kemampuan untuk bisa Menyelidiki dan menelusuri fakta-fakta yang ada Karena kita akan mainkan yang namanya Dibalik Fakta Kuis di Balik Fakta ini beda jauh dengan TTS Saya akan menyebutkan sebuah pernyataan Dan Anda harus bisa menjawab benar atau salah Sekali lagi saya hanya menyebutkan Sekali pernyataan tidak diulang Tapi Bapak gak nyebutin pertanyaan Cuma nyomong sekali gitu ya Dikurangi 50 Pembe dikurangi 50 Gitu dong Pak Memutar balikan aturan Kita akan masuk main set ya Dibalik Fakta Baik Yang pertama Benar atau salah Minum susu coklat tanpa gula Itu justru membuat kita susah tidur Benar Siapa pernah menyebut susu coklat tanpa gula Benar atau salah Kemana Kemana Ayo Timbe 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 silahkan jawabannya Timbe tombol berbunyi Waktunya sangat terbatas Apabila nanti ada bunyi dari Ada tanda bunyi berarti waktu Anda habis Kalau Anda tidak langsung menjawab Hei Mas Kalau ini saya juga kaget mas Gua kaget beneran loh Sakit Mau saya kurangi gak ada nilainya Tiga Dua Satu Waktunya di Jawabannya Setelah lama kita berhenti Langsung jawabannya salah salah alasannya salah karena yang membuat susah tidur itu minum susu tanpa gula tapi tanpa susu tanpa gelas kita kunci jawaban tim B tim A jawabannya apa Oke tiga dua satu waktunya tidak menjawab benar ya salah ya benar benar Pak benar alasannya ya alasannya nggak bisa tidur lah kita kan bikin susu Pak minum susu karena kita minum susu lu gimana tidur minum susu tanpa gula membuat kita susah tidur masalah kita tidur minum susu kita kunci jawabannya dari tim A menjawab benar karena lagi tidur tidak bisa minum susu artinya susah untuk tidur kalau minum susu kita kunci jawabannya dari tim A dan jawabannya yang tepat adalah benar ya kita selamat selamat malah dapat nilainya diperlangi jawabannya adalah benar berarti jawaban tim B salah jadi kalau alasannya salah tidak masalah alasan dia jawabannya tim A tepat benar kalau sampai alasannya salah dikurangi 100 tadi disebutkan percantanya minum susu cukup tanpa gula justru membuat kita susah tidur jawabannya benar karena bagaimana bisa tidur kalau kita minum susu tidak bisa minum susu tidur sambil tidur tidur dan jawabannya adalah jawabannya benar berarti seratus yang benar sini nyolapak sendiri juga pakai lapak orang lain oke sebentar sebentar sebelum sebelum kita berikan kemenangannya kita lihat dulu nih ingin tahu alasannya inilah dibalik fakta susu coklat adalah minuman susu yang memiliki warna coklat dan juga rasa coklat makanya disebut susu coklat kandungan susu coklat bermanfaat untuk menetralisir racun di dalam tubuh memberikan energi mengurangi stres dan mengatasi insomnia stres yang berlebihan bisa menyebabkan anda insomnia insomnia menyebabkan anda susah tidur maka dari itu susu coklat sangat bermanfaat diminum sebelum tidur tapi sadarkah anda perhatikan pernyataannya minum susu tanpa gula justru membuat kita susah tidur minum susu susah tidur benar gimana anda bisa tidur kalau minum susu sambil tidur wow itu susah minum susu sambil tidur kecuali minum dulu baru tidur mikir sekian faktanya selamat kepintaran anda bertambah ya eh sini ga usah malu ga usah malu main sama ada kompleks sini kita rayakan yo pokoknya ada yang masuk ya dia tuh dia tuh kena azab ga ga ini aman-man ada ada kertas manual iya pak apa-apa ada kertas banyak ah kamu gak jatuh kamu gak jatuh kamu gak jatuh kertas cuma jatuh gak ada kebanyak aman baik oke baik dan untuk tim B lebih konsentrasi lagi karena ini adalah merupakan soal terakhir ya soal terakhir kesempatan untuk kedua tim hati-hati tangan di atas tombol nilai 100 tetap benar atau salah dari 3.000 spesies nyamuk tidak semuanya menghisap darah kita pendek hei hei untung aja timah timah silahkan lupa oh kita bunyi timah timah silahkan si kita belum mikir tuh kan wajah lupa pertanyaannya gue jangan imbel pokoknya intinya ga semua nyamuk hisap darah gitu ya benar bener pak alasannya gak ada alasan lah kita mau kak berarti asal jawab langsung dikurangi lu si ah belom 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 jawabannya apa salah salah aja deh 3 2 1 waktunya habis silahkan jawabannya kan gue dijawab bener alasannya lu dong gue pikir alasannya ya apa jawabannya bener tidak semua nyamuk hisap darah iya alasannya kan semua kesibukan masing-masing pak ah hal ini suko asalnya iya 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 Pak gimana dia jawabannya jawabannya benar alasannya iya karena nyamuk punya kesibukan Ya kan semua kesibukannya beda-beda pak Baik kita kunci jawaban dari Timah Semuanya nyamuk kan Semua ada nyamuk yang ngantor Timbe Jawabannya apa? Salah, karena alasannya Semua nyamuk isap darah Tapi nyamuk yang gak kepagian pasti dia ngisap jempol Lu kira orang nyari itu Nyamuknya darah pada ngantri gitu Kayak ngantri minyak tanah Oke Waktunya habis kita hitung mundur Salah pak Karena semua nyamuk Walaupun di tengah sibukannya Nyepetin pak Nyepetin Nyepetin Emang jarak Nyepetin Emang dilawat Ya Salah pak Dia pasti sempat nyempetin lah Semua nyamuk yang hidup pasti pernah ngisap darah Mereka juga juga Jawabannya salah Karena semua nyamuk ngisap jarak Pasti Kita kunci jawaban Timbe Dan ternyata Dan jawaban yang tepat adalah Benar Alhamdulillah 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 Yes Alhamdulillah Selamat Alhamdulillah Selamat Selamat Salah dong kita harus ngomongnya Ah siapa tau alas saya bener Karena kesibukannya masing-masing Tidak mungkin Ada jawaban kuliah Tidak mungkin Tidak mungkin Alasannya pak Bro besok ikut dong bro Kau kemana nih Isap darah bisa gak Wah besok gua narik bro Dan alasannya pak Tadi pernyataannya adalah benar atau salah Dari 3000 spesies nyamuk Tidak semuanya menghisap darah kita Ya Jawabannya benar Benar Karena yang dihisap nyamuk tidak semua dari darah kita Jadi tidak semuanya Hanya sebagian kecil darah kita yang dihisap nyamuk Tidak sampai habis Jadi Tim A Jawaban Tepat Tapi alasan salah Dikurangi 100 Dan Kita lihat Inilah Tayangannya Di Balik Fakta Ingin tahu alasannya Inilah di Balik Fakta Seperti yang kita ketahui pada umumnya Nyamuk adalah hewan yang suka menghisap darah manusia Dan Memang benar Ada sekitar 3000 spesies nyamuk Yang tersebar di seluruh bagian dunia Tapi Taukah anda Faktanya Memang tidak semua nyamuk itu Menghisap darah manusia Ada nyamuk yang hanya menghisap nektar bunga Ataupun getah tumbuhan Dan itu terjadi hanya pada nyamuk jantan Tapi Jika kita berbicara lebih dalam lagi Soal nyamuk yang menghisap darah kita Ternyata Nyamuk itu Tidak menghisap semua darah yang ada di tubuh kita Sampai habis Tetapi Nyamuk hanya menghisap sebagian kecil darah Yang ada di tubuh kita Coba kita bayangkan Nyamuk yang menghisap sebagian kecil darah kita saja Tubuhnya sudah menjadi besar Apalagi Apalagi Kalau nyamuk menghisap semua darah kita Sampai habis Au Nyamuk itu Kira-kira tubuhnya sebesar apa ya Mikir Sekian faktanya Dan Selamat Kepintaran anda bertambah Kepintaran anda bertambah Wah Oke Berarti kita akan lihat skor akhir antara tim A dan juga tim B Tim A skor akhirnya adalah 100 dan tim B 200 Kepintaran Pak 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 Nyamuk terbang pakai anduk jatuh Pak Bagian pak kalau anduk buat nyamuk segede apa pak Kecil banget dong Saya orang yang gak tegaan pak Saya walaupun digigit nyamuk pak Saya gak pernah Oh tapi sama kita juga gak tega lihat skornya cuma 100 ya pak Bukannya tadi 200 Hah? Bukannya tadi 200 Kan tadi jawabannya salah jadi dikurang jadi sekarang pemenangnya adalah tim B Bagus Bagus Dan kalau tim B sudah mengungguli tim A di quiz quiz yang sudah kita lalui berarti tim B berhak mendapatkan hadiah yang sudah kita janjikan Hadiahnya? Silahkan Bung Alex Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah satu unit bioskop yang dipersembahkan oleh Betis Travel Penyedia jasa travel Jakarta Bandung dengan menggunakan becak Silahkan bawa pulang Silahkan Bioskop Mana nih? Kan bioskop Selamat ya Hadiahnya bioskop Kok sekop? Bio Bios Bioskop Bioskop Baca kan bionya Nama skop asal Malang lahir Januari pak Bahan besi Bio Bioskop Ini tadi digandeng pak S sama O nya O sama S nya Bioskop Ini bioskop Bagian tadi gambarnya kan itu gambar tempat nonton pak Ngapa aja dibuat ngali tanah pak Kasih lihat gambarnya Sesuai gambar gak Gak sesuai dong Kita lihat Satu unit bioskop Bioskop Mana? Bioskop 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 Berikut jawaban dan juga penjelasannya Kewaktu indonesia bercanda At gmail.com Formatnya video Jangan lupa landscape dan juga HD Karena anda berkesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Yuk Baik kita berbicara masalah bijaksana Orang disebut bijaksana Ketika punya pemikiran yang bijak Yang perlu anda ingat Begini Buah pemikiran yang matang Dapat menjadikan anda bijak Tapi Buah-buahan yang kurang matang Dapat anda jadikan rujak Baik Kita pada malam hari ini Begitu menjalan Dan juga begitu syakdu ya Terimakasih banyak Untuk kehadiran teman-teman Dari Universitas Pancasila Terimakasih banyak Untuk Vicky Terimakasih banyak juga Untuk pemirsa anda dirumah Saat kita bertemu lagi Di WIB Waktu Indonesia Bercanda Cepasih banyak Da, 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 Da Di WIB Waktu Indonesia Berucanda Tawa sekalian Bes immer Tanya di WIB W unter Sama MKN Terima kasih.